Halo Halo Selamat datang di KABLU TV Besar Mombor Abu Anak KABLU Anak KABLU itu apa artinya? Anak KABLU Anak KABLU Anak KABLU Anak KABLU itu? Anak KABLU Jadi ngomongannya itu KABLU terus Oh iya gitu Anak KABLU Baru denger anak KABLU Berarti dia memang bener-bener anak KABLU Nah Ul Ya Gue jadi groge kan? Lah ngapain seluruh lagi? Soalnya lu udah juara dua kali Alhamdulillah Lu udah juara dua kali ya kan? Gimana perasaan lu? Lu udah juara dua kali di kompetisi? Alhamdulillah seneng Sebenernya Paul sempurna bangkit Terus sebelumnya Paul memang gak pernah menyangka jadi seorang dukar Dan yang penting Paul dulu mikirnya gimana caranya Supaya menampilkan yang terbaik di setiap penampilan Dan alhamdulillah Paul Sampai aslininya semakin kenampilan semakin bagus dan menjadi juara Menjadi juara ya? Awalnya pasti kan gak ini oleh ya? Gak terduga lu bakalan jadi racing star Ya betul Ya betul Alhamdulillah Nah yang gue denger kan lu beberapa kali di kompetisi selalu gagal ya? Ya dari DA2 sampai Lidah 1 aku gak pernah lolos Tapi ikut mulu Tapi gak pernah lolos ya? Gak pernah lolos Walau putus Lidah 1 juga aku pulang ke Acik buat audisi Terus gak lolos juga Terus bahasanya aku tetap berjuang gimana caranya Karena aku tau kemampuan memutusnya Kayaknya aku bisa Kan Rambla Ketika aku coba di Lidah 2020 Kesampaian dan Perlu kalian ketahui Paul itu dulu sebagai penonton Sebagai penonton ya? Penonton dan pendukung Pendukung apa ya? Pendukung Nabilah Pendukung Nabilah dari Aceh juga? Dan aku kayak Gak ikut Yael-Yael gitu kan Waduh sempet ikut Yael? Yael-Yael Ketua Yael-Yael Ketua Yael-Yael Di studio Dan Alhamdulillah Terus saya Langsung Menjadi pesan keadaan Bisa ya Dari pendukung sampai Dipanggung spekta Bisanya Dari juara lagi Juara lagi Dari Asia lagi Dari Asia lagi Dikenal berarti Bahwa Asia Tenggara ya? Iya Asia Tenggara Dan Tampak satu lagi Itunya Kan tahun yang Tahun yang lalu-lalu Itu gak ada Filipina Dan tahun ini ada Filipis Filipina Filipina Dan mereka jadi juara tiga Memang yang paling berat seapa? Paling berat banyak yang Dari etok ke-10 itu Etok ke-15 itu udah berat-berat semua Apalagi Malaysia Semuanya hampir Semua kontestan mereka Dari Malaysia itu Bagus-bagus Berarti Yang tiga besar itu Dari mana sih? Indonesia Indonesia Sama Filipina Indonesia Satu lagi si Randi ya Randi 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 Pas Asia Pas Asia Pas Asia Lida juga 2015 Alhamdulillah itu Luar biasa Gila Jarang-jarang ya Ada yang kayak gini Sebenernya kan Fildan ya Dulu ya Ya Fildan juga Fildan Ya juara satu juga Terus Di nextnya juga juara satu Juara satu juga berarti Selvi juga gitu Selvi juga sama ya Tapi Setelah itu Juara dua Juara tiga Sesela Itu Mungkin ada sesuatu Dia terus Bubur di Pokoknya Terus Bobot Top 6 Tapi mereka itu Luar biasa suaranya Berarti semua bagus Bagus Nah target kok Di tahun 2020 tuh Lu apa sih Yang belum Pengen lu capai Di tahun 2020 Kalau target sih sebenernya Saya pengen S2 saya selesai Terus Di YouTube saya berjalan-jalan lancar Tanggal 25 ini Saya mau langsung Apa Project YouTube saya mau Saya jalanin Terus single saya Pengen ada juga Terus suara ajan yang Saya bilang-bilang itu Saya pengen Suara ajan saya Terdengar di Indonesia Di Indonesia Setiap maghrib Oh Nanti bakalan Jadi bagian Ajan maghrib Di Indonesia Berarti ya Insya Allah Semoga aja Doain aja teman-teman Semoga suara aja Terdengar Enak tuh Nyanyinya bagus Apalagi ajan Semoga aja Dicepetin ya Suara ajan Langsung di tag Betul sekali Nah selain itu Apaan lagi Ur Selain itu Si Untuk sementara Ya Saya Nah Saya pengen Usaha Usaha Apaan Usaha He Jadi kan saya itu Berasal dari daerah kopi Ah itu dia tuh Ngomongin kopi tuh Kopi terenak di dunia Terus kopi Pemasukan kopi terbesar Di dunia juga Dari Indonesia Salah satunya Gayo Yang terbesarnya di Indonesia itu Dari Gayo juga kan Nah Di Jakarta Di Jakarta Apalagi anak milenial Sekarang itu kan seneng banget 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 Sekarang lagi terima kopi Roti aja rasa kopi Terus Apa Minuman Apalagi Itu yang udah kopi Terus Sampai Sampai Parkung aja Ada rasa kopi gitu kan Dan Paul pengen banget Membuka Cafe Cafe kopi ya Tapi ada satu lagi Ur yang gak bisa Perasaan kopi Perasaan kopi Apa tuh? Mukapun Anjir Gak ada kan rasa kopi Gak ada Ini memang orang-orang kopi Makanya dia segala sesuatu Kata-kata Dia hubungkan sama kopi Kopi tuh Bener Gue juga nyobain kopi Gayo Langsung ke Gayo nya Di Aceh Tengah ya Hmm Dia gila tuh Makan kopinya Itu Minum Tapi kopi kita ketinggalan Besok dibawa Ntar sekalian lain Handphone nya ketinggalan Di rumah aku Gue juga ketinggalan di Aceh Aduh Apes banget tapi gak apa-apa lah Iya Ntar besok sambil Sambil aku paketin dari Aceh Terus aku bawa Ke rumah beliau Nah Ngomongin kopi Ul ya Emang sih Kalo gue kan udah terjun kesana ya Langsung ya Karena prosesnya juga Iya Itu bener-bener Enikmat banget Ul Iya Yang namanya kopi Gayo Itu emang luar biasa Jadi banyak varian Bukan hanya sebut kopi kop doang Jadi ada rasa piperi Terus ada wine Terus ada Yang wine belum lupa ya Udah Udah kan Rasa wine tapi gak ada alkoholnya Iya gak ada alkoholnya Terus wine Terus Burberry Atau kok lumayan banyak 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 banget Makanya kalian harus tetang kesini Yang gue diceritain juga sama abang tuh Yang luak Itu ternyata luak itu bagusan luak liar Yes Bukan penangkaran Iya bukan penangkaran Karena kalo penangkar Di penangkaran itu Dia udah stres Iya dikasih makan ya Dikasih makan Dipaksain gitu Iya dipaksa makan Terus mereka itu kan gak boleh stres Sama kayak kita Kalo kita dikasih Makanan terlalu berlebihan Ya otomatis Enggak Pencernaan kita menjadinya Enggak bagus Sama kayak bilang Sama kayak bilang Sama kayak bilang Kalo mereka liat Terus lapar makan Liat keluar Kayak normal Itu Beba Sama kayak Nah Ya kan Ngomain kopi udah Yes Ya kan Ngomainin cewek nih ul Ada target kan nih lu Tahun ini Deketin aja sih Deketin aja Target sih Punya pacar Ya udah jalanin aja Apalagi saya lagi deket sama Sesuatu orang Gak ada Ada nih gak mau kasih tau Dari Itu juga Ya ada Pokoknya Pokoknya ada lah Oh iya gue tau Lagi deket Oh iya Kepondakan itu ya Hmm Pokoknya gak mau kasih tau Nanti Nanti pada Pada hebo Pada hebo Ya kan Jadi kan segala sesuatunya Yang namanya pripasi Gak semuanya harus di keluar Iya Jangan terlalu lumbar-lumbar Iya Betul Takutnya kalo gak jadi Iya Malu banget Malu banget Iya Apalagi fans-fans yang seneng gitu kan Terus tiba-tiba gak jadi Nanti Fans-nya Dari fans jadi haters Gitu Banyak yang Kejadian yang seperti itu Makanya aku gak mau Semua kehidupan aku Umbar Iya Menn Umbarnya baik-baik aja Tentang karir aja Iya bener Pendidikan Pendidikan tuh S2 lagi Tapi S3 mau lanjut kan Iya Karena aku targetnya tahun ini S1 S2 Terus selanjutnya langsung aku S3 S3 Ini oh seandainya Pak Ul gak jadi penyanyi nih Pengen jadi apa sih Aku pengen jadi pejabat Pejabat Itu dari kecil sih Oh dari kecil udah terobsesi juga Iya terobsesi jadi pejabat Karena apa Yang namanya kita cuma Buat kita kan gak sepanyak orang Yang misalnya Kepikiran kayaknya Ya Allah saya kasihan melihat Orang-orang yang disini Itu apalagi orang daerah saya Saya ingin memajukan daerah saya Dan berbagi ya Iya dan berbagi Ingin berkontribusi Berkontribusi juga Bener bener Emang si Gayo Di tempat kampung itu Harus bener-bener Diniin loh Dibenahin lagi Dibenahin lagi Karena memang Gayo itu Belum tereksplore sama-sama Baik dari wisata Dari kopinya Kopinya sih udah lumayan Kopinya Tapi ya Memang karena pari-pari wisata Bagus-bagus Tapi belum Explore aja Apalagi ketika saya udah Itu saya sangat bersyukur banget gitu Karena di setiap penampilan saya Seperti yang saya bilang tadi Saya ingin berkontribusi untuk daerah gitu kan Terus salah satunya dengan Di kompetisi Di lidah Di setiap penampilan saya Pasti ada nuasa Aceh Nuasa Aceh ya Harus dipromosiin terus ya Salah satu strategi saya Untuk mempromosi Itu ya seperti itu Di setiap penampilan saya Saya taruh nuasa Aceh Baik dari pakaian Maupun dari Nyanyian Nyanyian Terus makanan juga Ya makanan juga Setiap gimmick juga Itu saya pasti Saya pemusun itu Dimick saya semuanya Bernuansa-nuansa Aceh Gayo Gayo ya Selalu melekat di daerah Yes Emang asli gayo ya Ya asli 100% Gayo Nah ternyata tuh Gue juga kan Gak tau ya Yang namanya gue tau Gue tau Aceh Tapi gak tau Aceh Tempat lo Ya betul Ya kan Gue sebagai orang awam dulu tuh ya Gak tau pas berateng Enak juga Ya bener Suasananya cuacanya dingin banget Parah Pernah sampai 9 derajat Tuh Kalau memang musim hujan Terus yang kita sempat kemarin Tepuk sana kan Maka kita terlampau Ketiduran Iya itu Kita mau ke tempat wisata Ke Patan Patan Trong Patan Trong Nah kita bangunnya telah Bangunnya telah Seharusnya jam 6 itu Masih luar biasa Tapi kita datangnya jam Jam 7 ya Jam 7 Jam 7 Sampenya jam 8 ya Udah terik matahari Gak ada Cuma sedikit doang Next time lah ya Next time haru bisa Kalau bisa bulan 2 datang lagi Bulan 2 Siap Kalau di Undang Jangan diundang mulu dong Iya 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 Gue sih pengennya Liburan Sambil kerja Iya bener Capek U Sambil kerja Ya kalau liburan itu kayak Menikmati Menikmati Gue kadang-kadang Menikmati sambil kerja tuh Kadang-kadang suka Kuyang Iya Karena yang satu Mikirin konten Iya Bener Jadi kebagi-bagi Otaknya Ini Next time Next time Kau lalu Bulan 2 itu mau umro ya Jadi Aku Bulan 2 itu Di Di itu ini Di Di undur Ke bulan 10 Hah Tapi karena aku takut Kalau sendiri doang Gak Apalagi aku belum tau Yang namanya Madinah Buka Baru pertama kali itu Kalau seandainya Bisa Tapi sendiri Yang namanya Harusnya sebenernya Baru tahun kemarin Harusnya Boleh foto sebentar Boleh Boleh Yaudah Tidak Tidak Dulu Tau Lagi Interfoto Boleh Boleh Banyak IP